Ada yang berbeda di head to head kali ini karena kita akan mempertandingkan dua hape mantan flagship yaitu Google Pixel dan juga Sony Xperia XZ1 Yang mana kalau misalnya udah menyaksikan berbagai macam episode investiga phone sebelumnya pasti lo gak asing nih sama kedua hape ini Tapi seperti biasa, sebelum kita kasih tauin dan nunjukin kira-kira mana yang lebih unggul dibandingkan kedua hape ini kita bakal ngasih tauin harga terupdate berikut dengan spesifikasi terlengkap dari Google Pixel dan juga Sony Xperia XZ1 Ini dia Hal pertama yang bakalan kita lakuin adalah charging test dari kedua hape ini dari kondisi 0-100% For your information, gue disini menggunakan charger adapter berkekuatan 5V 2A Hasil yang gue dapet saat charging test kedua hape ini dalam kondisi 0% dan tidak berada di ruangan ber-AC Google Pixel lebih cepat terisi penuh dalam waktu 1 jam 23 menit Sedangkan Sony Xperia XZ1 baru terisi penuh selama 3 jam 20 menit Dengan adapter yang sama dan kapasitas baterai yang tidak jauh berbeda, menurut gue hasil tes ini cukup mengejutkan ya Sony Xperia XZ1 2 kali lebih lama dalam durasi pengecasannya bro insis Kita lanjut ke booting tes Hasil yang gue dapet saat booting tes dari kedua hape ini adalah Google Pixel lebih cepat bootingnya dibandingkan dengan Sony Xperia XZ1 Padahal untuk kapasitas RAM yang dipakai dari kedua smartphone ini sama-sama 4GB loh Lanjut lagi ke speed test Bisa dilihat ya bro insis, kali ini pemenangnya berbeda Yaitu Sony Xperia XZ1 yang unggul dalam speed test dibandingkan dengan Google Pixel Sony Xperia XZ1 dapat membuka 3 aplikasi game lebih cepat dibandingkan dengan Google Pixel Mungkin karena kinerja dari chipset Sony Xperia XZ1 lebih mendukung karena dibekali dengan Snapdragon 835 Sedangkan Google Pixel hanya didukung oleh chipset Snapdragon 821 Next, kita tes kameranya Berikut hasil kamera depan dan belakang dari kedua hape Selain hasil foto, gue kasih juga nih hasil perekaman videonya Untuk Google Pixel dan juga Sony Xperia XZ1 Kurang lebih hasilnya seperti ini ya Gimana menurut lo? Lebih asik Google Pixel atau yang Sony Xperia nih? Coba dong kasih tau yang di kolom komentar Kita bandingin kualitas kamera depan untuk video dari Google Pixel dan juga Sony Xperia XZ1 Kalau gue pribadi sih lebih prefer Sony nih Dia tuh emang bener-bener vivid Emang karakter Sony banget Tapi kalau Google Pixel juga lebih realistis ya gambarnya ya Tapi kalau sendiri kira-kira lebih prefer yang mana guys? Coba dong kasih tau yang di kolom komentar Untuk sekarang kita melakukan uji coba di kamera belakang dari Google Pixel dan juga Sony XZ1 pada malam hari Kira-kira dari dua hape ini yang paling bagus menurut lo untuk pencahayaan video di malam hari yang mana nih guys? Apakah Google Pixel atau Sony Xperia XZ1? Oke guys kita sekarang lagi melakukan uji coba untuk kamera depan pada malam hari Menggunakan Google Pixel dan juga Sony Xperia XZ1 Masuk ke tempat yang lebih gelap XZ1 emang keliatan makin gelap banget sih dibandingin sama Google Pixel yang muka gue masih keliatan dikit disini By the way ini kita menggunakan resolusi 4K Oke kira-kira dari masing-masing hape lo lebih prefer yang mana guys? Coba dong kasih tauin di kolom komentar seperti biasa Lanjut ke benchmark test Disini gue menggunakan PCMark, GPUMark, AI Benchmark dan juga 3DMark Hasil yang gue dapet dalam pengujian PCMark Google Pixel hanya mendapatkan skor 5.841 poin Sedangkan Sony Xperia XZ1 unggul dengan skor 7.316 poin Dari GPUMark, Google Pixel hanya mendapatkan skor 661.200 poin Sedangkan Sony Xperia XZ1 unggul jauh dengan skor 1.026.000 poin Kemudian dalam pengujian AI Benchmark, Google Pixel hanya mendapatkan skor 7.92 poin Sedangkan Sony Xperia XZ1 unggul jauh dengan skor 19.0 poin Dan terakhir dalam pengujian 3DMark, Google Pixel hanya mendapatkan skor 2.421 poin Sedangkan Sony Xperia XZ1 mendapatkan skor 2.912 poin Sepertinya dalam segi benchmark, hasil yang didapatkan cukup wajar ya price with money ya Sony Xperia XZ1 unggul 4 poin berkat kolaborasi RAM 4GB dan chipset Qualcomm Snapdragon 835 Terakhir, kita akan tes ketahanan baterainya Tapi ada yang perlu diingat nih, kapasitas baterai dari masing-masing kedua hape ini berbeda ya Gue tes ketahanan baterainya dengan streaming YouTube dan main PUBG Mobile selama 1 jam non-stop Oh iya, perlu diingat juga nih guys Kalau pengujian ini tidak berada di tempat ber-AC, menggunakan koneksi Wi-Fi, brightness selata kanan dan juga resolusi video 1080p Kondisi kapasitas baterai kedua hape ini 100% dengan suhu awal Google Pixel 36 derajat Celcius dan Sony Xperia XZ1 37 derajat Celcius Dan hasil yang diperoleh selama sejam gue streaming YouTube di kedua hape ini seperti berikut ya, bro ensis Sisa baterai Google Pixel 68% dan Sony Xperia XZ1 76% Gue pun langsung menguji kedua hape ini dengan memainkan game berat seperti PUBG Mobile dengan kondisi baterai seperti setelah pengujian YouTube dan settingan grafik Smooth High Dan ternyata hasil yang diperoleh selama sejam gue main PUBG Mobile dengan kedua hape ini seperti berikut nih, bro ensis Kapasitas baterai Google Pixel tersisa 21% dan kapasitas baterai Sony Xperia XZ1 tersisa hingga 42% Dengan suhu akhir Google Pixel dan Sony Xperia XZ1 sama-sama 41 derajat Celcius Dalam baterai test ternyata hasilnya cukup jauh berbeda ya, walaupun kapasitas baterainya hanya berselisih 70 mAh Dari test yang dilakuin oleh tim Pricebook, Sony Xperia XZ1 ternyata unggul dalam speed test, benchmark test, dan juga baterai test Sedangkan Google Pixel unggul dalam charging test dan booting test Jadi kalian udah tau kan mana mantan hape flagship yang masih worth it untuk dimiliki Tapi kalau misalnya lo sendiri kira-kira lebih prefer yang mana guys? Apakah Google Pixel atau Sony Xperia XZ1? Coba dong, kasih tauin di kolom komentar berikut dengan alesannya ya Yang jelas kedepannya masih banyak berbagai macam video yang boleh kita upload setiap hari So make sure buat like, komen, share dan subscribe dulu Pricebook, Pricebook Otomotif, dan juga Pricebook Beauty Up dan signing out, thanks for watching, be a smart buyer Bye-bye, buang pulang ah